Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya keluarga caknon buka suara melalui blog dari caknon.com ya mereka menuliskan sebuah kata-kata kami cucu-cucu simbah dari keluarga besar Ma'iyah dan keluarga caknon menyampaikan penghargaan mendalam untuk semua yang telah berdoa untuk bahnun di rumah sakit maupun dimanapun sumbangan doa dari anda semua adalah penguat bagi kami dalam menghadapi masa yang tidak mudah ini selain Jokowi keluarga caknon juga mengucapkan terima kasih kepada Buya Yahya hingga Yeni Wahid Buya Yahya Pak Ismail Yusanto Mbak Yeni Wahid Pak Tanto Mendut dan Bapak Presiden Jokowi telah turut mendoakan beliau sebagai rasa takzim atas beliau doa mereka ada semangat yang menggairahkan langkah pemulihan bahanun itulah teman-teman ucapkan terima kasih dari keluarga MH Aino Najib kepada tokoh-tokoh tidak terkecuali dengan Pak Jokowi Jokowi yang telah mendoakan dan juga menjenguk caknon dari masyarakat masih banyak yang berkomentar ya tentang tentang kedatangan Presiden Jokowi ke rumah sakit untuk menjenguk caknon Oh ya yang sakit itu caknon yang lorok itu caknon kemudian dijenguk oleh Pak Jokowi lah kok orang-orang yang mendoakan itu kok yang didoakan itu Pak Jokowi bukan caknon biarlahka sembuh biarlahka sehat kok aneh sih negeriku ini karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi Hai Caknon semoga cepat sembuh ya Allah kleru eh Caknon semoga cepat sembuh sekali lagi semoga cepat sembuh cendekiawan muslim mhainu Najib atau dikenal sehat gimana ini menjenguk cendekiawan muslim mhainu Najib atau dikenal Gimana ini menurut Anda Menurut Anda Gimana Para pembenci Pemerintah Para pembenci Pak Jokowi Menurut Anda Gimana kalau Anda sudah Melemparkan cacian Terus Anda sakit Terus di jenguk Apakah Anda tidak malu Makanya Anda itu kalau mengkritik Mengkritik yang baik Yang membangun Yang memberi solusi Kalau Anda bisa Kalau Anda tidak bisa Mengkritik dan tidak bisa memberi solusi Lebih baik Anda Diam daripada mencacimaki Mengatakan Pak Jokowi Seperti Fir'aun lah inilah Sok pinter Tapi goblok Pemirsa Presiden Jokowi menjenguk cendekiawan muslim MH Ainu Najib Atau dikenal Tingkat keberhasilan pemimpin Yang paling tinggi Ya menurutku dia Karena apa Tanpa sadar Dia juga mengajarkan kepada rakyatnya Untuk memiliki sikap Rendah hati Sabar Gitu Buktinya nih ya Sudah dikatakan Fir'aun lah Blablabla Tapi tetap aja Dia memaafkan Sabar Bahkan dijenguk Waktu sakit Gimana coba Kemarin ada yang bilang nih Jokowi mau turun Dengan cara berdarah-darah Atau dengan cara damai Which Kayaknya Yang bilang kayak gitu Itu kurang data Dan kurang fakta Gitu Sifat orang yang bukan pendendam Itu salah satunya adalah Suka memaafkan kesalahan Ataupun kehilafan orang lain Meskipun Kesalahan itu Kalau kita nilai Sangatlah Tidak masuk akal Karena Dulu Cak Nun Telah mengatakan Bahwa Pak Jokowi itu Fir'aun Tapi oleh Pak Jokowi Malah memaafkan Itu kan salah satu Sifat Terpuji Yang harus Kita Ikuti Yang harus kita telah dan Jika membenci seseorang Mencilah sewajarnya Dan jika mencintai seseorang Cintailah sewajarnya Ungkapan ini Sepertinya cocok Untuk menggambarkan Berita viral belakangan ini Yaitu Presiden Jokowi Yang menjenguk Cak Nun di rumah sakit Kita tahu bahwa Cak Nun pernah Menyebut Jokowi Fir'aun Yang bagi banyak orang Itu adalah cacian Bahkan hilaan Tapi Sebetulnya Bagi saya Tak se ekstrim itu Mungkin saja Itu kekhasan kritik Cak Nun Yang menggunakan Bahasa agama Kalau orang akademis Atau filsuf Mungkin beda lagi Bahasanya Atau mungkin bisa Lebih tajam dari itu Tapi Sudah terlanjur Banyak yang menganggap Itu cacian Dan Cak Nun pun Sudah meminta maaf Untuk itu Nah Kehadiran Jokowi Menimbul Cak Nun Yang sedang sakit Saat ini Menimbulkan banyak Interpretasi Ada yang menganggap itu Sebagai serangan balik Tapi dengan Ahlak dan sikap lapang dada Yang ditunjukkan oleh Seorang pemimpin Yang pernah dikritik keras Lalu Sebagaimana biasa Presiden Jokowi Mendapat banyak pujian Walaupun Ada yang aneh juga Ini Ini ya Ada yang tanya Amin Rais malah disitu Sebetulnya Gak ada hubungannya Ya mungkin Ya bagian dari dinamika Dari sini kita belajar Bahwa Orang yang kita benci Bisa jadi kawan kita Dan sebaliknya Orang yang kita cintai Bisa jadi lawan kita Hari-hari ini memang Momentum politik Semua bisa dibaca Hubungannya dengan politik Tapi Kita harus ingat Apa yang dikatakan Gusdur Bahwa Yang lebih penting Dari politik itu Adalah Kemanusiaan Semoga Cak Nun diberikan Kekuatan Dan segera sehat Kembali Amin Karena Indonesia Dikuasai oleh Fir'aun Yang namanya Jokowi Orang yang dulu Sampean Bilang katanya Kayak Fir'aun Ternyata orang itu Menghampiri Sampean Dengan penuh Kasih sayang Bahkan mungkin Mendoakan Sampean Supaya Sampean Seperti sembuh Mbak Loni Saya gak habis Pikir aja Ada seorang Muslim Yang mengatakan Muslim lainnya Seperti Fir'aun Gak habis Pikir Samnun itu Menurut pandangan Saya juga Seorang ulama Orang yang Berilmu Tapi Kembali lagi Setinggi Apapun Ilmu kita Kalau kita Tidak beradab Kita tidak Berahlak Nol Kosong Makanya Hati-hati Buat teman-teman Semuanya Selalu Saya tekan Jangan Jangan Sekali-kali Yang namanya Menghujat Orang Karena kita Tidak tahu Kita Tidak tahu Seperti apa Dia dihadapan Allah Bisa jadi Orang yang Kita hujat Jadi muliakan Bisa jadi Orang yang Menghujat itu Rendah Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Pelajaran buat kita Semuanya Supaya Senantiasa Kita menjaga Lisan kita Agar tidak Sampai Menyakiti Orang lain Mungkin Orang lain Yang kita Sakiti Dengan Lisan kita Tidak Mampu Membalas Atau Tidak Mau Membalas Tapi Allah Tidak Tidak Allah Akan Memberikan Balasan Kepada Orang yang Senantiasa Menyakiti Orang lain Hari ini Hari ini Rame Dibicarakan Kalau Kemarin Presiden Jokowi Menjenguk Cak Nun Yang Sedang sakit Di rumah sakit Dr. Sarjito Yogyakarta Ya Padahal Beberapa Waktu yang Lalu Cak Nun Mengatakan Bahwa Jokowi Itu Seperti Fair On Pertanyaannya Adalah Kenapa Jokowi Kok Mau Menjenguk Cak Nun Yang Sedang sakit Menurut Saya Jokowi Datang Menjenguk Cak Nun Pada Saat sakit Karena Kalau Cak Nun Sehat Cak Nun Tidak Mau Ketemu Sama Jokowi Bagaimana Pendapat Anda Karena Indonesia Dikuasai Oleh Fir'aun Yang Namanya Jokowi Cak Nun Yang Kata Orang Dia Seorang Budayawan Siapa Yang Tidak Kenal Tapi Gini Kalau Saya Pendapat Tentang Dia Itu Sebenarnya Dia Punya Dasar Benar Dia Memiliki Dasar Kebenaran Tapi Di lingkungan Kadang Orang Yang Salah Dan Terhasut Oleh Orang Yang Salah Dan Memanfaatkan Mungkin Pengaruhnya Itu Menurut Saya Segalanya Saya Cocok Dengan Cak Nun Pola Pikir Pemahamannya Tapi Hal Satu Ini Memang Saya Tidak Suka Sejak Dulu Jadi Tak Suka Apa Itu Terasa Sekali Bahwa Dia Punya Rasa Kebencian Rasa Kebencian Terhadap Waktu Itu Reformasi Tahun 97 98 Dia Juga Salah Satu Tokoh Untuk Melaksanakan Soeharto Dan Juga Dia Merasa Dalam Dirinya Itu Kekecewaan Bahwa Perjuangannya Itu Adalah Sia Sia Kenapa Sia Sia Dan Aku Heran Juga Kenapa Pelopikernya Akhirnya Terbalik Dia Akhirnya Menyerang Kubu Bumiga Dia Sangat Tidak Suka Sekali Dengan Bumiga Padahal Waktu Itu Sama Sama Bahwa Ya Tujuannya Adalah Reformasi Bahkan Caknon Ini Adalah Orang Yang Sebenarnya Yang Bisa Negosiasi Mendekati Soeharto Untuk Turun Memberi Saran Agar Soeharto Turun Dari Jabatannya Dan Saya Merasa Dia Punya Dasar Benaran Tapi Memang Dia Sepertinya Digubu Orang Yang Salah Dan Terhasut Orang Orang Yang Salah Yang Memanfaatkan Dia Dan Seperti Di kisah Mahabharata Disitu Ada Dua Tokoh Yang Sangat Penting Sekali Dan Sama 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 Sakti Sama Sama Cerdas Yaitu Sengkuni Dan Krishna Sengkuni Dibunakan Untuk Kejahatan Untuk Kekuasaannya Untuk Ambisinya Untuk Rakus Untuk Kerakusannya Dan Krishna Untuk Kebenaran Dan Dua Kubu Antara Kurawa Dan Pandawa Memang Ada Yang Benar-benar Terpaksa Memilih Orang Yang Salah Dan Ada Juga Benar-benar Orang Yang Memilih Di Dalam Kebenaran Nah Itulah Dalam Kehidupan Ini Dan Di Dalam Politik Dan Di Dalam Politik Indonesia Ini Memang Harus Ada Orang-orang Yang Seperti Itu Kadang Kita Terjebak Di Sesuatu Tempat Yang Kadang Tidak Kita Sukai Dan Tanpa Kita Sadari Bahwa Kita Melakukan Sebuah Kesalahan Oke Salam Hormat Salam Santun Untuk Semuanya Cagnon Cagnon Sehat Selalu Presiden Cokowi Menjengut Cagnon Di ruang ICU Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Nah Loh Dari Sinilah Kita Kalau Menilai Seseorang Mana Orang Yang Baik Mana Orang Yang Kurak-Purak Baik Mana Yang Sebenarnya Penjilat Mana Sebenarnya Orang Yang 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 Dulu Dibilang Kajapir On Nyatanya Sekarang Sakit Dijenguk Nah Dari Sinilah Kita Kalau Menilai Seseorang Itu Itulah Pemimpin Pak Jokowi Itu Pemimpin Yang Betul-betul Punya Hati Bisa Melawan Egonya Tidak Perdulillah Orang Mau Menghina Seperti Apa Pada Kenyataannya Ya Kan Pak Jokowi Menjenguk Ketika Ada Orang Orang Yang Membenci Menghina Bahkan Sudah Dibilang Piron Pun Masih Dijenguk Oke Pasti Kalian Tahu Mana Yang Baik Mana Yang Pura-Pura Baik Di Negeri Ini Oke Ya Apapun Itu Kita Doakan Selalu Semoga Mbak Nun Sembuh Sedihakala lagi Dan Udahlah Ini Menjadi Bagian dari Kehidupan kita Dalam Permedia Sosial Kadang Kita Berpihak pada Kupu A Kupu B Tidak Masalah Memang harus Seperti itu Alam itu Memang Seperti itu Ada yang Jahat Ada yang Buruk Ada yang Salah Ada yang Benar Dan Alam Ini Memerlukan Keseimbangan Itu Semua Kalau Semua Benar Terus Namanya Apa Kalau Salah Semuanya Tidak Seperti Apa Alam Itu Seperti Itu Ada Baik Buruk Ada Salah Benar Ada Ada Api Ada Air Itu Biasa Jadi Sekali lagi Kita doakan Semoga Cak Non Segera Sembuh Segera Apa Ya Makiahnya Segera Berjalan lagi Karena tokohnya Adalah Cak Nun Kita Beraktifitas Seperti biasa Lagi Tetap Semangat Jangan Pernah Mengeluh Apapun itu Kondisi Kita Jangan Pernah Mengeluh Tetap Berjuang Ikhtiar Berusaha Dan Jangan Lupa Satu Hal Kita Tetap Berdoa Terima Kasih Sobat Sobatku Dimanapun Kalian Berada Jangan Lupa Komen Tapi Tolong Teman-teman Komennya Yang Baik Karena Sebenarnya Saya Tidak Senang Kalau Ada Komen Cacian Itu Sebenarnya Tidak Begitu Suka Komen Komen Yang Baik Dan Membangun Itu Yang Paling Apa Ya Paling Benar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh